Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat paham teman-teman Ya ini sesuai janji Saya akan ngobrol-ngobrol tentang Asalmu asalnya Indonesia Spicing the World Ya jadi Nanti saya akan ngajak Budhita live Sama-sama karena Beliulah yang Tau asalmu asalnya Saya malah gak terlibat dari awal Baik Ini Saya sapa teman-teman dulu ya Ini ada Lucky Lukman Ini dari mana nih Arvina Tolong sebutin ini ya Lokasinya ya jadi saya Bisa ngecek Signal saya bagus apa enggak Kemudian Debeziu Apa ini Debeziu Kemudian Berti Juana Juan Berti Junia Oke Kemudian ada Juniedis Wah banyak Juni ini ya Udariko Dari mana nih Padang apa dari Sumatera Barat atau dari Minang Siapa lagi ya Wah ini banyaknya saya katakan Oksan Penulis Jalan Mubarak Wah Ini Oksan Kitapa bukan Ganti Ganti account Kemudian ada Dwi Susiloasih Lumayan nih anak baru semua nih Masih goreng petik jonda Ini anak lama nih Samarinda Punya store Weh Novita Katarina Bandung Junedi Kebumen Hadir Nana Hasan Kemudian Mari Malang Hadir Lucky Independent Iya seru juga ya Enaknya Behind the scene Iya sih Oksan tulis ya Nanti kalau kamu bikin Buku jadi tahu ceritanya Cerita gimana Asal-muasalnya Ya Kemudian Artian Sah Pratomo Bekasi hadir Garut hadir Pondok Labu Alah Pondok Labu Dekat sini Giswardana Wah Bali Ngiwak Terus Nganjuk Berian Perdana Parwon Kartorejo Siapa lagi nih Ya saya ambil menunggu Budita ya Oke jadi teman-teman Mungkin Banyak yang belum tahu ya Karena ini Sebetulnya udah cerita lama Jadi pada tahun 2019 Itu Saya menyelenggarakan Bersama alumni Itu Satu gerakan Namanya Indonesia Spicing the World Nah gerakan itu Sebetulnya diniatkan Untuk membangun Semangat ya Untuk Teman-teman UKM itu Untuk Berani mengekspor produknya Meskipun Gak mudah Tapi Dengan fasilitas yang ada Dengan internet Dan segala macam Paling gak Itu sudah bergemar keluar Nah kemudian Tinggal Bekerjasama dengan logistik Yang bisa Melakukan ekspor Ke luar negeri Intinya seperti itu Saya lupa nyalain lampu Oke Nah Itu kita selenggarakan Pada tanggal 24 Agustus Tahun 2019 Nah Saya tahunya itu Tiga bulan sebelum itu Sebelumnya lagi Semua persiapan itu Saya gak tahu Nah ini yang Tahu ceritanya Budita dan beberapa teman ya Yang kasak-kusuk Di belakang saya Untuk kemudian Menyelenggarakan acara ini Kalau Bagian saya Saya sudah langsung tahu Saya ingin persiapan Saya susun produksinya Jadi Kita waktu itu Dikasih hadiah Oleh Bunajah Dari Simple Wedding Itu untuk Menggunakan Lantai 5 Gedung Semaisko Itu besar sekali Muat sampai Kalau Tanpa ada Stand itu bisa sampai Seribu orang ya Tapi karena ada Stand Pameran Dan segala macem Maka Kita hanya sampai Mengundang Kira-kira Lima seorang Lima seorang Dan Itu seharian Dari jam 9 pagi Sampai jam 9 sore Anda bayangkan Itu Banyak sekali yang Ingin Ingin ikut Menampilkan Ininya Apa namanya Pendapatnya Dan kemudian Ada beberapa Antara lain juga Acara ditutup oleh Tia Waktu itu Dengan Lagu yang dia ciptakan Saya cuma bikin liriknya Aja Yaitu Indonesia Spice in the World Oke kita lihat ya Saya Invite Budwita Apakah Beliau sudah siap Iya Mudah-mudahan sudah siap Beliarnya Karena Sori-sori Saya sibuk Urusan Macem-macem Nah ini Nanti teman-teman silahkan Kalau mau nanya-nanya Gitu ya Pasti Maksudnya apa Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Waalaikumsalam Kok saya deket banget sih Jauhin dikit Semoga Gak jatuh Ya masih terlalu deket sih Gak jauh dikit Aku jatuh ini Pakai tripod Enggak Eh tripod Tripod ya Oke Ya Betita apa kabar nih Sudah lama gak jumpa kita Baik Tapi Padahal ini Satu rumah lain Kamar doang Ya Mana udah beres Kameranya Ini muka saya Ketutupan tulisan Ya Emang disitu Kalau dibawah Ketutupan tulisan Tapi di Aslinya gak ketutupan Oke Oke Jadi Tadi Saya udah ngobrol sama teman-teman Menyapalah intinya Kemudian Juga Menjelaskan Apa itu sih Indonesia Spicing the world Gitu ya Kenapa harus Diperingati Dan segala macam Nah nanti Akan Di Oksan tuh Diketawain Saya bilang Lama gak jumpa Ya Sudah lama Gak jumpa Semua Kangen Iya Pertama Budita nih Jarang tampil Saya masih sering tampil Saya orang Yang di belakang layar Belakang Kalau di klik Tulisannya hilang Sebenarnya Oh gitu Klik Klik belah Mana ya Saya Takut di klik Ntar hilang Semuanya lagi Ah Sudah hilang Sudah berkurang Paling gak Ketutup Oke Gitu Budita Jadi Teman-teman Pengen tahu nih Ceritanya Kenapa kok Terus ada Gerakan Indonesia Spicing the world Kemudian Mengajak Teman-teman UKM Untuk Berani Mengekspor Produknya keluar Gitu ya Ya itu kan Kalau ceritanya Nanti Mungkin bisa Saya ceritakan Bagaimana Teman-teman UKM itu Sebagai Pewaris tunggal Dari Dari Apa namanya Dari Warisan Warisan Budaya Atau Tarifan lokal Itu Wajib Mengolah Rempah Menjadi sebuah Karya Yang Yang Sudah Melegenda Nah ceritain Teman-teman Gimana sih Ceritanya Awalnya Itu kok Ada Acara Ini Gimana ceritanya Silahkan Wujita Terima kasih Pak Bi Perkenalkan dulu Saya Selamat malam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Wujita Saya Apa ya Kalau Teman-teman itu Selalu bilang Saya kepala sekolah Bukan Akademi Itu yang Nge-labeling Memang teman-teman Karena saya Selalu menjadi Pembuka Di saat Workshop Bukan Bisa bikin Brand Versi Offline Begitu Versi Online Kata Pak Bi Kamu di Belakang Lanya Cari yang Lebih muda Akhirnya Mbak Sati Yang maju Jadi saya Saat ini Begitu Online Saya Ada di Belakang Layat Di Belakang Kasim Di Belakang Budi Di Belakang Sati Wah Di Belakang Semua Orang Dan Memang Jarang Kelihatan Jadi Saya Selama Pandemi Ini Bersemedi Sehingga Akhirnya Berat Badan Yang Naik Oke Jadi Tanggal 24 Ini Memang Benar-benar Bersejarah Buat Kami Apa Ya Jadi Waktu Tiga Tahun Yang Lalu Dua Tahun Yang Lalu Awal Tahun Itu Bunajah Sebenarnya Jadi Sayang Bunajah Udah Nggak Ada Akunnya Jadi Bunajah Bilang Salah Satu Alumni Kayaknya Ngomong-ngomong Sama Teman-teman Juga Ke Oksan Terus Siapa Lagi Ke Raja Mungkin Terus Bilang Kita Bikin Acara Yuk Kenapa Karena Tahun 2019 Itu Tanggal 24 Agustus Sangat Bersejarah Satu Tanggal 2019 Itu Menandai Usia Pak Bi Bertambah Dan Menjadi 70 Tahun Saat itu Kemudian Berbarengan Juga Dengan 50 Tahun Pak Bi Berkarya Jadi Ini Suatu Peristiwa Yang Tidak Akan Terulang Tahun Yang Tidak Akan Bisa Diulang Lagi Dan Teman 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 Alumni Waktu Itu Melihatnya Ini Sangat Penting Banget Jadi Waktu Itu Intinya Masih Pengen Ngadain Acara Ulang Tahun Tapi Surprise Jadi Surprise Party Jadi Nanti Saya ajak Pak Bi Kemana Nanti Surprise Cuman Saya Berang Tidak 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 Ngomong Ke Saya Kebetulan Saya Kan Di Tengah Nih Antara Alumni Dan Pak Bi Kebetulan Bun Najah Dan Teman Teman Cerita Ke Saya Saya Sendiri Sudah Dapat Informasi Dari Pak Bi Jadi Waktu Itu Pak Bi Bicara Saya Pengen Bikin Satu Acara Satu Event Besar Untuk Teman Alumni Utamanya Dan Juga Teman UKM Yang Yang Intinya Karena Kami Berangkat Dari Rumah UKM Yang Menjadi Wadah Untuk Teman UKM Seperti Itu Acaranya Harus Besar Ini Yang Pertama Dan Kita Tidak Pernah Tau Di Depan Seperti Apa Jadi Saya Pengen Yang Pertama Itu Harus Bagus Itu Berprinsip Seperti Itu Jadi Kalau Bikin Yang Bagus Yang Memorable Yang Bisa Diingat Orang Dan Yang Pastinya Bermakna Terus Saya Bila Tunggu Ini Maunya Kapan Jangan Sampai Ada Tabrakan Nanti Pak Bi Nyiapin Buna Nyiapin Dan Teman Jadi Akhirnya Saya Bila Pak Bi Sebenarnya Saya Harusnya Menyimpan Satu Rahasia Saya Bleh Ngomong Waktu Itu Buna Jangan Bicara Ya Jangan Ngomongin Ke Pak Bi Cuman Gimana Saya Gak Mungkin Ngomong Akhirnya Terus Begitu Pak Bi Bilan Gitu Saya Bilan Kesini Saya Bilan Kesini Gitu Saya Bilan Pak Bi Gimana Kalau Kita Gabungkan Karena Teman Teman Dari Teman Teman Alumni Itu Pengen Banget Bikin Event Buat Ulang Tahun Pak Bi Karena Spesial Banget 70 Dan 50 Tahun Kemudian Karena Pak Bi Juga Mau Bikin Satu Event Gimana Kalau Digabung Dan Ternyata Begitu Saya Sampaikan Ke Teman Kita Mengadakan Meeting Pertemuan Belum Meeting Kita Masih Kumpul Teman Teman Yang Mau Jadi Panitia Ada Yang Hanya Sekali Muncul Terus Meeting Keduanya Ada Ada Juga Yang Terus Akhirnya Kita Bikin Satu Pemanitiaan Meeting Waktu Itu Di Tempat Bung Aja Di Apa Namanya Semai School Semesco Kemudian Juga Di Tempat Mbak Eti Pernah Juga Di Mula Citos Kemudian Pernah Lagi Di Kantor Rumah UKM Jadinya Presentasi Segala Macem Terbentuk Panitia Dan Susunan Acara Karena Ini Acaranya Besar Dan Kita Nggak Nyangka Ini Menjadi Besar Target Kami Sebisa Mungkin Sebanyak Mungkin Yang Hadir Akhirnya Kita Betul Panitia Resmi Dan Formal Kita Tunjuk I.O I.O Yang Paling Mengenal Pak Bi Dan Yang Boleh Dibilang Yang Udah Tau Cara Dan Sangat Berpengalaman Menghendal Acara Besar Kita 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 Minta Mas Mas Dan Mbak Sati Kemudian Udah Pasti Mbak Tia Juga Ikut Jadi Semuanya Panitia Yang Kami Kenal Jadi Mulai Dari Ketuanya Waktu itu Kalau Nggak Salah Saya Terus Ada Sekretaris Mbak DC Terus Ada Perlengkapan Itu Ada Mbak RT Ada Bendahara Bunajal Ada Raja Juga Kemudian Si Acara Siapa Ya Waktu itu Ya Poy Ada Verdi 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 Dengan Tim Bahkan Verdi Sampai Pindah Dari Surabaya Ke Jakarta Waktu itu Ya Verdi Satu Kantor Pindahan Ke Jakarta Kita Kasih Tempat Kosan Di Samping Rumah Jadi Kalau Koordinasi Gampang Verdi Dengan Beristoria Kemudian Mbak Disi Siapa Lagi Banyak Banget Kok Terakhir Terakhir Kita Libatkan Semuanya Termasuk Juga MC Mas Arto Siapa Lagi Ya Pokoknya Banyak Banget Dan Itu Suatu Peristiwa Yang Benar Tidak Akan Mungkin Terlupakan Dan Ternyata Benar Dugaan Pak Bi Tahun 2020 Kita Gak Bisa Kumpul 2021 Kita Gak Bisa Kumpul Makanya Indonesia Spicing The World Yang Kedua Dan Ketiga Kita Adakan Secara Online Alhamdulillah Waktu itu Dengan Segala Suka Dukanya Kita Mengadakan Indonesia Spicing The World Itu Juga Dibantu Teman-teman Alumni Ada Ada Tesar Untuk Lepi Kemudian Sponsor Sponsor Utamanya Juga Dari Alumi Seperti Selain Bunajah Yang Menyediakan Tempat Kemudian Makanan Itu Juga Semua Sponsor Ada Bebek Doer Ada Apalagi Waktu Butina Sahla 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 Kemudian Ada Tiba-tiba Hilang Semua Minuman Juga Kemudian Mas Kasim Kita Bikin Khusus Ada Tanya Kasim Satu Satu Ini Bud Sendiri Kemudian Teman-teman Dari Palu Sampai Datang Teman Makassar Semuanya Alhamdulillah Kita seneng banget Kumpul Tapi Saya ada rasa Menyesal Karena Saat itu Saya Saking Sibuknya Sampai Tidak Bisa Menyapa Satu Persatu Teman Dan Akhirnya Baru Ngobrolnya Dari Ujung Ujung Atau Bahkan Tidak Sempet Ngobrol Atau Foto Sama Sekali Itu Saya Agak Menyesal Selebihnya Alhamdulillah Kita Bisa Melaksanakan Sampai Sore Dari Pabinya Happy Pabinya Juga Sehat Karena Pabinya Dekan Juga Pabinya Pabinya Kecapean Dan Setelah acara Kita adakan Khusus Dibilin Dan potong Tumpang Dari sana Jadi Apa Namanya Cerita Teman-teman Itu gimana Sebelum Saya tahu Kalau Mau digabung Sama Sama Ulang tahun Sama acaranya Yang Pasti Bu Naja Langsung Bilang Ya Bagus Kalau gitu Jadi Kita Langsung Bikin acara Besar Jadi Yang tadinya Gak boleh Ngomong-ngomong Akhirnya Saya bilang Bu Kayaknya Gak mungkin Gak ngomong Ini harus Koordinasi Dan Pak Bi Harus tahu Dan Akhirnya Acaranya Menjadi acara Pak Bi Jadi Kita yang Mendukung acara Pak Bi Yang tadinya Teman-teman Maunya surprise Karena Kebayangnya Kalau surprise Apa sih Surprise Mungkin Tidak bisa Berdampak Terlalu besar Sampai ke Seluruh alumni Se-Indonesia Tapi Surprise-nya Kami selipin Aja Jadi tetap Ada surprise Pesta ulang tahunnya Di akhir acara Tapi Secara Keseluruhan Hari itu Menjadi hari Khusus Indonesia Spicing the World Yang membuat Berkesan Memang Memang Sambutan teman-teman Luar biasa Dari Medan Ada Dari Makassar Ada Dari Samarinda Ada Terus Jawa-Bali Hampir semuanya Datang Itu luar biasa Sekali Dan Apa namanya Ternyata Yang apa kita Rencanakan Itu semuanya Terasa dengan baik Baik mulai Dari Para Pembicara Sampai Bersama-sama Menyanyikan Lagu Spicing the World Sambil memainkan Angklung Itu kayaknya juga Momen yang Tidak Terlupakan Bayangin Hampir 500 orang Memainkan Angklung Diajarin Sama Kang Iwan Sama Mbak Dia Cuman Berkali-kali Diulang-ulang Diulang-ulang Terus mungkin Sampai 10 Sampai 15 Kali Gak bosen-bosen Udah selesai Mau lagi Mau lagi Itu berkesan Sekali Ya Ya Itu Apa namanya Kalau gak salah ingat Itu Pembicaranya Oh iya Ada kino speaker Dari Bang Sandi Uno Waktu itu Belum menteri ya Belum menteri Masih Mantan Calon presiden Eh wakil presiden Jadi belum jadi menteri Itu Terus Rusuh orang minta Rebutan foto Iya Rebutan foto Sama Bang Sandi ya Karena Masih ada Sisa-sisa Kamarnya Yang saya ingat juga Ada Ada ini ya Ada perlombaan ya Kalau saya Ada perlombaan Siapa yang menang itu Saya lupa Ada Zalva Zalva untuk kosmetik ya Zalva untuk kosmetik Ada ADK tujuh Untuk makanan Ada Makanan kemas Juga ada Satu lagi April April Untuk Kerajinan tangan ya Kalau gak salah ya April belum alumni April belum alumni Terus yang pemenang makanan Juga belum alumni Jadi emang Kita gak 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 membedakan alumni Dan non-alumni Tapi yang datang Rata-rata terus menjadi alumni Yang kering Cuman Adik sama April Yang belum alumni Waktu itu Yang lain alumni Yang menang Yang ikutan Terus Kalau Kalau adik malah gak mau Ikut kelas Tapi Mau Belajar personal Sama Pak Adik Datang melulu ke kantor Sama itu Bu Yuyun kan jadi Ini Jadi juri Yang Apa Meriksain semua makanan Itu apa namanya Di kurasi kan Ada Bu Yuyun Ada Pak Irwan Pak Irawan Yogyak Terus Siapa lagi waktu itu Itu Bu Yuyun sampai bilang Aku sampai gak sempet Lihat acara Karena Saking banyaknya Yang mesti dinilai Itu jadi Juangan kurasi Terus gak sempet keluar Kurasi Ya ada Dokter kini Sudara sana juga Dari Jogja Iya dokter kini Dari NASA Terus pembicara Ada Pak Budi Isman Kemudian Yahya Yahya Kemudian Pak Hana Dari NASA Jogja Terus Apa lagi ya Hendoko Hendrayono Ya Terus Nano Oh ya Profesor Nurul Dari Nano Center Wah itu luar biasa Ya Ya itulah Teman-teman Kisahnya Yang cukup Mengaruh biru Nah Rencananya Nanti tanggal 24 Agustus Kita akan Adakan lagi Untuk yang 2021 ya 2021 Nah ini Pembicaranya Cukup banyak Ada Sebelas orang Terbagi Dua kelompok Kelompok pertama itu Yang Mengajarkan Bagaimana Menghadapi Apa namanya Pandemi Bisnis Menghadapi Pandemi Setelah itu Setelah Isoma Itu Nanti Kita tampilkan Teman-teman UKM Baik yang Alumni Maupun bukan Yang Sukses Menghadapi Pertahan Di Di masa Pandemi Dan juga Bahkan Bisa skill up Ya Jadi nanti ada Sally Akan Mengisi juga Ada Kang Dewa Juga akan Mengisi Kemudian ada Siapa lagi Mas Mono Mas Mono juga Mengisi Mbak Asih Sama Mbak Haley Javara Itu akan Akan Menceritakan Bagaimana Peluang Ekspor Untuk Produk-produk UKM Yang dia lakukan Atau dia bantu Itu luar biasa Saya Mendengar Ceritanya itu Sampai Salud Sama perjuangan Teman-teman Ya Jadi Yang luar biasa Itu Kang Dewa Kang Dewa itu Setelah Pandemi Itu Punya Perusahaan itu Nambah berapa ya Seingat saya ada 41 Banyak ya Saya juga Bingung Gimana cara Membelah diri Untuk Menangani 41 Perusahaan itu Kemudian ada Ini Mbak AC Asitia Dari Jogja Itu yang Sebelum pandemi Itu cabangin Cuma 4 Di Jogja Setelah pandemi Sekarang jadi 22 Itu kan Gedeng banget Jadi Semudah-mudahan Itu bisa Menginspirasi Teman-teman Bagaimana Caranya Mengelola Bisnis kita Sehingga Pandemi Tidak menjadi Halangan Dan Nah Kalau Pembicara Yang Sifatnya Tutorial Itu ada Mas Yuswadi Pak Budisman Kemudian Ada Dion Ada Mas Chris Murwanto Ini Guru baru Mas Samipul Yang Mengajarkan Memanfaatkan Internet Dan yang terakhir Mas Keki Mas Keki Itu akan Memberikan Fasilitas Bagaimana Membantu Teman-teman Bisa Memuluskan Atau Memudahkan Migrasi Ke online Nah itu Itu Atau akan Ditawarkan Dari beliau Ini Dihadirin Ini ada Teman-teman Lama Mungkin Kalau Yang bersedia Ditampilin Sama-sama Kita Ngobrol bertiga Gimana Budita Boleh Siapa Kita undang Oksan Berisik Oksan Berisik Oksan Mudah-mudahan Siada Oke Oksan Mudah-mudahan Mandi Hari ini Gue mandi Buang kantor Selamat juga Nggak ketemu Oksan Ada Mas Ranaka Juga Oh ya Ini Nggak jalan Sini Bawah Tulisannya Iya Emang Sama Kayaknya Saya ngeliatnya Di laptop Aku Belum Instal Instagram Tadi Daripada Lama Bicunya Pakai Handphone Mana Ini Belum 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 Nih Oksan Nggak muncul Nah Tuh Waduh Ditawah Dengar Udah Belum Udah Nyiapin ini dulu nih Earphone Oh gitu Gimana San kabarnya Alhamdulillah Sehat Tapi Ya Silahkan Berita Mungkin Oksan Mau Berbagi cerita Pada Waktu Tahun 2019 Oksan Termasuk Alumi Yang Aktif Dan Giat Karena Kebetulan Suka Menulis Oksannya Dan Waktu itu Udah Ada Buku Sampai Akhirnya Begitu Selesai Indonesia Spicing The World Kalau Nggak Salah Terus Ada Buku Lagi CLBK CBLK Waktu 2019 Seinget Saya Hamin Hamin Sebulan Saya Dikontak Pak Dia Dia Diajakin Ke Itu Diajakin Ke Jalan Melati Dulu Nah Baru Jalan Tuh Bareng Pabi Ke Genus Mesko Disitu Pabi Baru Ngenalin Ke Tim Ya Ini Oksan Baru Saja Jadi Copywriter Dan Datang Ditemak Ditempat Emang Kira Mau Diajak Ke Mana Baru Saja Diangkat Jadi Copywriter Oh Ya Sudah Dari Situ Baru Banyak Nulis Tulisan Tulisan Itu Terdokumentasi Akhirnya Itu Jadi Bab Awal Pembuka Buku CBLK Di 2020 Jadi CBLK Ada Gara-gara Indonesia Spacing the World Karena Bab Pertamanya Isinya ISPW Semua Iya Seru Ya Seru Seru Terus Waktu Malam itu Oksan Dimana Saya Nggak Lihat Nah Waktu Malam Sesi Yang Terakhir Itu Kan Pada Ngumpul Di Belakang Yang Ada Tumpeng Nah Disitu Adek Dateng Adek K7 Jadi Dia Waktu Itu Waktu Lagi Pada Ngumpul Di Belakang Adek Itu Ngedatengin Ngobrol Kita Berdua Kan Adek Lagi Ngomongin Bang Osan Ini Saya Bikin Rendang Rendang K7 Wah Ngejelasin Konsep Cerita Rendang Begini Begini Saya Tau Dia Bukan Alumni Tapi Wah Ini Konsepnya Udah Jauh Sekali Masa Adek Kayaknya Harus Ngobrol Pak Bini Ayolah Gimana Temenin Nah Akhirnya Beres Ngobrol Kita kebelakang Ketumpengan Wah Ada acara Tumpengan Di belakang Saya Telat Datang Tau Tau Pabi Udah Nangis Saja Disitu Terharu Tau Pabi Nangis Ada Adegan Haru Birunya Ada Disitu Tuh Adegan Haru Biru Iya Ngumpul Bertiga Desubiakto Disitu Iya Nangis Karena Nggak Nyangka Kalau Umurnya Sampai 70 Tahun Iya Iya Bersyukur Nangis Bersyukur Iya Terus Kesannya gimana Dengan Malam itu Apa yang dirasakan Oksan Kemudian Kedepannya Apa yang Diarapkan Saya Nggak Nyangka Sebenarnya Intronya Pabi Intronya Itu kan Mas Arto Masuk gedung Pakai motor Iya Nah itu Intronya Keren banget Yang saya Nggak tahu Waktu Gimana Cari itu Motor Yang Piatas Di liftnya Lift Sebelah Mana Tau Tau Dari belakang Dari luar Udah Grung Grung Motor Wah Ternyata Mas Arto Dengan Brad Adventure Naik panggung Pakai motor Itu Keren banget Intro Yang nggak lupa Surprise Wah itu Persiapan Malamnya Luar biasa Karena Bayangin Motor Naik panggung Itu kan Harus Di Perkuat Dengan Macem-macem Itu panggungnya Meskipun Panggung Rendah Panggung pendek Terus Sound system Juga Gimana caranya Naik motor Sound system Tetap jalan Dan Kalau nggak salah Nggak boleh Lama-lama Motor di atas Jadi harus Berapa kali Muter doang Abis itu Udahan Ya Motor diparkir Di situ kan Sampai selesai Iya Terus ingat ya Sama ini Sama yang pakai Itu apa Topi Topi safe Pak B Iya Adegan masuk panggungnya itu Topi safe Pakai topeng semua Kentong-kentong Musik dapur Musik dapur Iya itu Pengikutnya Saya ngesel Anaknya Pak B Yang ikut di belakangnya Iya Saya yang ngesel Cuma bagian Angklung Pak B Kenapa Karena saya Megang Angklung C atau E ya Kayaknya yang E itu Itu cuma Sekali bunyi doang Yang Mi Iya Saya bilang ke Mbak Siak Ini nadanya Dari C ya Saya kebagian Mi Cuma sekali doang Aduh Coba lain kali Bikinnya Jangan dari C Itu juga Angklungnya banyak yang tinggalin loh Waktu acara selesai Angklungnya banyak ditinggal Padahal itu sebenarnya Apa Kenang-kenangan Iya ada yang ambil dua Bu Iya Yang tinggalin Pasti Oksandanya yang ambil dua Saya ngambil lah ke rumah itu lumayan Saya ngambil lengkap Itu berkesan banget lah Yang berisik Grup BBB 47 Itu yang berisik Pak Bitu Jadi Di depan tuh Pembicara Ngomong gitu ya Kan saya di belakang gitu ya Nga masing belakang Nga mas kasing Itu di sebelah kiri tuh Bud Bud kopi tuh Nyanya Danang Berisik banget itu Orang lagi ngomong depannya Ini mesin kopi operasi aja Pada kumpul ya Ngumpul disitu Grup 47 lah itu berisik tuh BBB 47 Memang bagaimanapun Alumni offline itu Buat saya ya Meskipun Pak Bidang Online juga keren ya Ya cuma offline tuh kan ada Kita pernah berinteraksi Kita pernah ketemu Kita kenal Akhirnya buat saya Saya lebih kenal Alumni offline Di mana yang alumni online Jadi kalau alumni online kan Saya tidak Tidak ikutan Ikutan Hadir gitu ya Maksudnya Hadir secara fisik kan Ada Mbak Sati Jadi saya cuma di belakang Dan itu saya merasa Ikatan emosi saya Sama Keserta alumni offline itu Merasa Gak sekuat dengan yang online Yang online Tidak sekuat dengan yang offline Karena kita kenal Kita ketemu Itu gak tau Gimana caranya Supaya nanti suatu hari Kalau emang Badai ini sudah berlalu Mungkin kita emang Perlu ketemu langsung Yang offline itu ada dua kelebihan Yang offline Satu jam makan siang Kedua setelah maghrib Itu yang gak ada di kelas Keluar itu Dimakan siang Sama setelah maghrib Tungguin deh Itu ditungguin tuh Apabila kapan selesainya Baru di summer Belum lagi Belum lagi yang gak mau pulang-pulang Iya Makanya itu dari jam 9 Sampai jam 8 malam Masih kuat aja itu Otak panas juga Iya Oke San Itu ada yang mau Ikutan Tampil juga tuh Ada siapa Ranaka bukan Ranaka atau Vivi Ya Saya invite ya Boleh-boleh Saya off dulu ya Gimana ini caranya Yang Itu di Wah Ranaka di bawah Nyarinya susah Aku gak bisa Vivi dulu aja Yang di atas Gini gak repot nyarinya Iya ya Kalau offline Memang lebih Apa namanya Lebih Ketemu Iya Akrab Assalamualaikum Pabbi Bu Duita Selamat 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 Alhamdulillah Sudah Selamat Gimana kabar Pabbi Dengan Bu Duita Aduh maaf Saya gak pake Headspread Gak tau dimana Kalau ngobrolin STW Memang gak ada Habisnya ya Pabbi Aduh saya juga Terkenang-kenang Waktu itu Waktu itu hampir Gak jadi ikut Pak Bisa ya Tektokan sama Mas Kasim Aduh ikut Ikut aja Mas Kasim Ikut aja Gak apa-apa kok Masih ini Masih bisa Ya udah Saya ikut aja Tapi luar biasa Saya bangga Jadi bagian Dari STW Gitu Apa Memang Openingnya Kata Mas Tadi Benar Mas Oksan aja Tadi openingnya Udah Bikin kita Surprise Gitu Banyak Kejutan-kejutan Di dalamnya Seperti yang Saya tuliskan Ketika masuk aja Itu Ketika kita Registrasi Itu kejutannya Udah banyak banget Hadiah-hadiahnya Gitu Saya lihat Bawa pulang Gitu ya Budita Pas di rumah Itu Banyak banget Ini Apa Hadiah-hadiah Dari yang ikut Di STW Tertumbut Gitu Ada semuanya Kemudian Pas Tadi opening Pas Lagunya Indonesian Spicing the World Itu Wah saya Saya ikutan nangis Tuh Pak B Terharu banget Keren Keren Saya nangis Karena Tau Prosesnya V Karena kan Saya ngalamin Proses dari awal Sampai Terakhir Sampai selesai Itu Sehari sebelum Acara aja Pak B masih Ngedit Bayangin Itu ngedit Pak B itu ngedit Sendiri Jadi Untuk filmnya Itu Pak B Ngedit sendiri Jinglenya juga Liriknya Pak B Musik dibikin oleh Mbak Tia Tapi Fabi dan Mbak Tia Kan tektokan terus Jadi Dia tuh Sambil ngedit Sambil nyesuaiin Nama musiknya Ini ada yang mau ditambahin Ini ada yang ini Oh Footage-nya kurang Saya cariin lagi Alumnia Siapa lagi yang mau nambahin Karena kan Produk-produk Alumnia Tidak ada disitu Jadi Begitu selesai Itu rasanya Luka banget Dan Terharu Lihatnya kok Keren banget Dan Tau Iya bener-bener Ngeditnya di meja makan Dari Suara awalnya Udah keren Suara Pak B Jadi Naratornya disana Kalau kata Ini Hasil dari Ini Pak B Dari hasil Dari meja makan Iya betul Pas terakhir juga Sama tuh Ternyata masih ada lanjutannya kan Yang Acara Pak B Ulang tahun Nah disitu juga Keren tuh Semua berkumpul Keluarga Pak B Berkumpul Mas Dion Mbak Tia Mbak Sati Itu semua berkumpul Disana Ini Ini nanti Untuk yang Tanggal 24 Agustus ini Kan acara lagi Disusun nih Ininya panjang Apa namanya Daftar pembicaranya Panjang Ada harapan gak Take out Dari Dari Tanggal 21 Tanggal 24 Nanti Ininya Saya 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 tuh Selalu Melihat Pak B Itu Total Detail Apalagi kan Kalau Pak B Menyiapkan acara gitu Memang ISTW 2 Itu Tidak Dilakukan secara Offline Tapi waktu itu Kalau menurut saya Gitu Kita juga Merupakan Pak B Juga merupakan Pelopor gitu ya Melakukan Event besar Gitu Secara online Kalau dulu kan Belum Pertengahan Agustus Itu masih Gonjang-ganjing ya Di Agustus itu Di 2020 Tapi kita Dengan keterbatasan Kita mau Pak B Mengajak Untuk Mengulang kembali ISTW Kedua ini Secara online Tapi Sambutan Sambutan Itu pun gak kalah Gitu Alumni-alumni Pada Memberikan Testimoni Gitu Nah Kalau ISTW 3 Ini Saya harapkan Sebagai Kelanjutan Dari Yang ke-1 Dan ke-2 Gitu Apa ya UMKM dapat Memanfaatkan Momentumnya Gitu Apalagi Bang Sandi Juga kan Sudah Mengambil Cuplikannya Gitu ya Indonesian Spacing Kembali Nah Ini Momentumnya Kita Ambil Kembali Pembicara-pembicaranya Juga Pembicara-pembicara Pilihan Nah Mungkin Nanti Seperti yang ISTW 1 Selesai ISTW 1 Kan saya Ijin ke Pak Bitu Untuk menyelenggarakan Kelas-kelas kecil Di Bekasi OTP ya Karena yang saya bisa Cuman itu OTP Nah Mungkin Nanti Habis ISTW 3 Mungkin saya Akan coba Mencari lagi Apa yang bisa Saya Bantu berikan Kepada rekan-rekan UMKM Gitu Dan harapan saya Tadi Ini momentumnya Kita ambil Sama-sama Untuk Melejit bersama Gitu ya Harapan saya Si itu Sebetulnya Kalau saya rasakan Ini ada Campur tangan Tuhan Dalam arti kata Bahwa Apa namanya Pada waktu ISTW pertama Itu kan Alumni Belum Belum Betul-betul Paham Tentang Pentingnya Brand Nah Kemudian Begitu ISTW 2 Itu Alumni Dipaksa Untuk Mempelajari Brand Karena Magnet Dari transaksinya Itu ada Di situ Jadi Karena online Kan kita Menggunakannya Online Jadi Kekuatan Dari Dari Brand Itu akan Menjadi Daya tarik Nah Kemudian ISTW 3 Ini Kita sudah Mulai Paham Ketemu Formatnya Menghadapi Pandemi Ya Santara lain Work from home Kemudian Juga Kita sudah Terbiasa Ngobrol Dengan Layar Kalau tadinya Masih kagok-kagok Kaku-kaku Background Background Juga Tidak 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 Jadi Masih Masih Sekarang Sudah Passing Nah Kayaknya Memang Masih ingat ya FI Pada waktu ISTW 1 Kan kita Launching UKM 4.0 Itu Toko online Buat UKM Nah Baru kita Daftar Kita daftar Pesertanya Langsung Kena Kena pandemi Jadi Agustus Agustus Ke Bulan Januari Itu Masalah Jadi Akibatnya Kita jadi lumpuh Semuanya Nah Sekarang kita Sudah mulai Tahu Cara Mengendali Gimana Dengan sedikit Perbuahan Format Kita akan Bisa Merecepat Dan kita Relaunch Kembali Itu Memberikan Tempat Untuk Teman-teman Supaya bisa Berbisnis Secara Online Nah Ini mudah-mudahan Kita lagi Siapkan Siang Malam Mudah-mudahan Nanti Pas Apa Namanya Tanggal 24 Kita Launching Kembali Itu Tanggungjawabnya Tesar Mungkin Waktu Di 2019 Itu Fabi Karena Visioner Kedepan Lihatnya Sementara Yang tadi Kita masih Tenang-tenang Belum siap Belum Bisa menyerap Inovasi yang dilakukan Tapi Mau gak Mau Sekarang Percepatan Yang tadinya Kita Anggap Bisa Di Berapa Tahun Kedepan Ternyata Itu Dipaksa Untuk Diadopsi Segera Jadi Kalau Memang Terdapat Perbaikan Perbaikan Ini Angin Segar Buat UMKM Untuk Mempromosikan Menjual Produknya Secara Online Sip Bu Cita Ada Tambahan Kalau Dari Gini Pasti Udah Lengkap Gak sabar Nunggu Tanggal 24 Ada Kejutan Kejutan Lain Sempat Jadi Moderator Juga Lama Dengan Basati Nanti CV3 Moderator Lagi Insyaallah Fabi Kalau Dipercaya Terima kasih Lagi Saya Susun Randaun Oke Saya Undang Saya Undang Juga Ada Mbak Eti Ada Mas Anaka Mas Anaka Ya Terima Mas Sama Sama Mana Mas Saranak Ada Terima kasih Ada di Ada Mbak Eti juga Mbak Eti juga ada kok Nih teman-teman panitia Iya 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 Wih Sama 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 Pak Angklongnya Banyak Angklongnya Banyak Bener Iya Saya bawa kabur Dua Angklong Kemal Itu Udah Nggak kebagian Pak Udah Sisa-sisa Iya Waktu Terebutan Semuanya Siap Bagi Bu Duita Alhamdulillah Sehat Malang Gimana Malang Malang Aduh Malang Tetap Ramih Pak Kayaknya Orang Udah Capek Ini Soundnya Pergemalam Iya Pake Earphone Pake Headset Saya Pake Headset Lebih Siap Karena Saya mendengar Suasai Sendiri Saya nggak bergema Ya Pak Sekarang Udah nggak Mbak Eti Juga Iya Ada Mbak Eti Kita Mau undang Mbak Eti Sekalian Kita ngobrol Berempat Bisa Bisa Berempat Bersih Pak Bersih Bersih Siap Headset Di rumah Sering rusak Pak Dipake Anak-anak Sekolah Iya Sekolah Sambil tiduran Hanya Rusak Semua Well Berempat Kita Halo Mbak Eti Halo Halo Mbak Eti Apa kamar Mbak Mi Buduita Mas Pri Kangen ya Halo Mbak Sehat Mbak Halo Alhamdulillah Sehat Saya dapat tugas khusus Mbak Kalau waktu STW Pertama Itu dari Mbak Eti Ya kan Bapak tugas khusus Disuruh ngawal Gadis-gadis Iya Saya disuruh ngawal Yang bening-bening Ya ampun Tapi keren Iya Pak Ya kan itu Terima tamunya khusus Pasukannya khusus Dari Mas Dion Mas siapa Bu Yang dari timnya Mas Dion Yang ngatur semuanya itu Itu kan ditugasin Mbak Ki kan Siapa Karena mereka kan ternyata Pada gak kenal tamu loh Bu Mana yang Mungkin mereka kenalnya Sandia Gauno sama Helmiah ya Yang lain tuh pada gak kenal kan Jadi sering Tamunya udah nyelonong Pak Udah masuk ke ruangan Mana-mana Mereka udah kelewat Tapi Iya handle-handle acaranya Keren timnya Mas Dion Trojan itu Waduh saya baru pertama Bahkan rundownnya Trojan Pak Itu saya pakai Sampai hari ini formatnya Untuk event-event yang saya bikin Itu standar yang saya Karena itu detail banget Bu Rundown itu Petik per detik Artinya Bahkan voice-nya apa Videonya apa Itu kan detail banget Mas Dion Keren Pak Itu Mengambil dari Storyboard yang bisa saya buat Visualnya apa Diranya apa Tellnya apa Itu yang saya belum belajar Pak Jadi Oh itu dari storyboard ya Pak ya Berarti buat tadinya Berarti di materi Brand activation itu Eksekusinya ya Pada saat Indonesia Spacing the word Pak ya Jadi dari Mungkin panjangnya Dari brand canvas Ada storyboard Kemudian diterjemahkan Detail juga Iya Keren Pak Keren Pak Keren Pak Keren Pak Kira-kira Keren ulang lagi Nggak Budulita Aduh Mudah-mudahan tahun depan ya Bu ya Amin 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 Kayaknya Tahun depan Dih Malang Kayaknya tahun depan Dih bisa Dan Malang Ini banget Pak Bangga banget Karena seorang April Tiba-tiba jadi Naik panggungan Pak Iya Anak baru Tiba-tiba Aduh keren banget Keren banget Ada Dimas tuh Butita Wah itu Itu Mas Dimas ngerjain saya pak Katanya gak berangkat tiba-tiba muncul Malam itu Iya saya juga Dimas ya Kalau rotinya kan pasti berangkat Kuenya udah berangkat gitu kan Katanya Mas Dimas gak berangkat Saya kan berangkat sendiri dari malam Ternyata muncul Malam-malam muncul ya Dan selalu Dea hadir dimana-mana kan ya Iya bener bu Dea hadir dimana-mana Iya betul bu Waktu itu Tapi kalau Waktu itu kayaknya Foto yang paling banyak Dengan Bang Sandi itu Mbak Eti Oh iya bu Mbak Eti tugasnya kan Mengawal Bang Sandi memang Mbak Bi VIP Oh asik banget Mbak Duita kan kasih tugas Mengawal VIP kan Jadi ya dapet tuh Semua orang Itu Dimas gak ada lawan katanya Gak ada lawan Tapi aduh gila itu Yang seru itu waktu ini Saya lihat Mbak Eti Meminta Mas Helmi Yahya Untuk memakai kaos ini Mas Helmi bilang Gak mau Gak mau Saya lagi Ceritain dong Ceritain dong Mbak Eti Iya Mbak Eti Ceritain Teru Amma Mas Helmi kan Ada Ada kisah nih Jadi Kayaknya males banget deh Mau ngobrol sama Mas Helmi Ya Gak enak gitu kan Hari itu muncul dan Gak ada pilihan Kalau Harus didampingin gitu kan Ya udah Sekalian Didampingin sambil Maksa pakai kaos Terus beliau itu kan Lagi seru-serunya Nge-branding Tiberi ya Pak Bi Iya betul Jadi kayaknya STW itu Diurutan keberapa kali Amma beliau Mari kita paksa Sampai saya bilang Terserah Pokoknya tak kirim ke rumah Mau dikasih pembantu Terserah Pokoknya tak kirim Maksa aja judulnya Lawang Bang Sandi aja mau Kok kita Kita giring ke tempat Ganti baju Tungguin Teru banget Tungguin Pakai pokoknya Harus Tapi keren kok Mas Alumi juga sekarang Luar biasa banget ya Pak Bi Ya Bagus lah Semua Alumi Harus maju semua Ya Dan Bang Sandi kan bawa Indonesia Spicing Dua terus Pak ya Dadah loh Spice up ya Spice up Itu Bau-bau dikit lah Nyonteknya Nyonteknya kan udah tau Kemana Mbak Gosipan sama Pak Bi tuh Setiap night Mari Tiap night Mari ngegosip Laporan Laporan Ya 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 Prinsipnya sih Sebetulnya kan kita Ya Pak Bi Ya memang sebetulnya Prinsipnya sih Tepul itu sudah ada Sudah ada Oh gitu Pak Ya sudah ada Jadi Waktu itu Menteri Menterinya Pak Arief Yahya Arief Yahya Benar Pak Konsepnya itu Niru Programnya Taksin Taksin Perdana Menteri Thailand Ya Jadi Programnya itu Waktu Taksin itu 9000 Thai Kitchen to the world Jadi ada 9000 9000 Restoran Thailand Untuk dunia Targetnya cuma satu Targetnya cuma satu Membuat Tom Yam Masuk ke dalam Menu utama Dari Hotel-hotel Bintang 5 Di kota-kota besar Di dunia New York Tokyo London Kayak gitu ya Paris Dan Berhasil Karena apa? Karena ada 20.000 20.000 Restoran Yang Thailand Yang tersebar Seluruh dunia Dari situ kita kenal Tom Yam Kita kenal Macam-macam itu ya Nah Tapi Dukungan pemerintah Luar biasa Yang namanya Bangkok Bank Bank Dari Bangkok Itu harus membiayai Restoran-restoran itu Tanpa bunga Jadi Memanfaatkan Memanfaatkan Apa namanya itu Diaspora-diaspora Thailand Yang di luar negeri Untuk kemudian Bisa Bisa ini Bisa Ikut gitu Membuat Restoran itu Nah Jadi gitu Nah itu Pada waktu itu Pak William Wongso Sama Pak Arief Yahya Itu yang melakukan itu Sayangnya Gak jalan Gak jalan Nah kemudian Program ini Saya juga mengambil dari Taksim Saya Saya sadur lah ya Saya robah sedikit Saya Tiru Saya modifikasi Ya itu Ya itu Ya itu sekarang Bukan restoran Kalau restoran Kan susah Karena Membawa restoran Keluar negeri itu Problemnya juga Gak sedikit Lalu Kita robah Konsepnya Ya udah Produknya aja Dikirim ke sana Dalam bentuk bumbu Gitu Nah Iya Itu kan Indonesia Spicing the world itu Konsepnya adalah Mengirim bumbu Keluar negeri Gitu Nah Setelah Setelah Dua tahun ini Ternyata Spice up the world itu Bergeser ke arah kita juga Iya Iya Ke arah UKM Bikin bumbu Dan Yang menurut saya sih Siapa aja lah Yang penting UKM maju lah Gitu ya Iya Betul Pak Harusnya Mas Hardy Ini ada ini Pak ya Sambel Wah ini baru tau Pak Saya ceritanya tentang Taksin ini Oh Iya Menarik Sudah lama itu 2010 Siap Siap Budita Ada yang mau disampaikan Mungkin Mas Dimas Atau siapa Mungkin mau diajak Yang pasti Di sesi akhir itu Nangis-nangis Pak Bi Mulai dari Saya suka merinding kan Kalau ada lagu-lagu Kayak Pak Bi itu Voicenya Pak Bi Mbak Tia Aduh semua memori Masa lalu itu kan Naik semua Pak Kemudian main angklung Habis itu udah selesai Saya pikir udah selesai Ternyata Di akhir kita potong Tumpeng Waduh Saya seneng banget Apa satu keluarga Bisa kumpul itu Aduh gitu Saya langsung inget Bapak Pak Karena Bapak kan udah gak ada ya Jadi Wah luar biasa lah Kenangannya luar biasa Pak Bi Keren Alhamdulillah Alhamdulillah Siapa lagi ya Matunun Pak Bi Budita Siap-siap Siap-siap Nanti tanggal 24 ya Siap-siap Pak Baik Budita Mau diceritakan lagi Tentang Indonesia Spicing the World Wancaranya gimana Nanti tanggal 24 Ya tanggal 24 Kita Tetap melakukannya Online ya Dimulai jam 10 Kemudian jam 12 Kita break Selama break Saya minta waktunya Pak Bi Untuk Potong tumpeng Dan tiupilin Mudah-mudahan Ada teman yang bisa hadir Saya mengundang Tim rumah UKM Ada Kasim Budi dan Ziko Atau mungkin Pak Adi Kalau mau hadir Yang penting Yang datang ke rumah Agar swap Antigen dulu Gitu ya Pak Bi ya Karena di rumah Ada Ada bayi Dan juga Ibu yang Saat ini Sedang di rumah sakit Mudah-mudahan Tanggal 24 Sudah bisa pulang Kembali ke rumah Jadi Jadi Satu jam kita break Salat Makan Jam 1 Kita balik lagi Dengan teman-teman Yang akan share Yang sudah Terutama teman-teman Alumni ya Pak Bi ya Yang siang ya Kemudian Insya Allah jam 3 Selesai Dan kita tutup Itu sih Oke nanti kita akan Umumkan Teman-teman Jadi Bisa Mendaftar Kalau yang ingin ikutan Itu gratis Kok Tanggal 24 Jam 10 Sampai Jam 3 Kira-kira Seperti itu Ya karena Line up Pembicaranya Banyak banget Masih-masih Cuma ke bagian 20 menit Memberikan Arahan 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 gitu Nah kemudian Pas selesai Take out ya Kita harapkan Teman-teman sudah tahu Bagaimana menghadapi Pandemi ini Begitu ya Budita Kita tutup aja Sudah cukup Rasanya Ada beberapa Yang masih bertahan Dan Mbak Ety Ada Mas Ranaka Ya Silahkan Budita Semoga Semoga Pandemi cepat berlalu Dan kita bisa Punya kesempatan Untuk bertemu lagi Baik itu di Jakarta Maupun keluar kota Karena pada saat Awal pandemi Kita sempat Agak-agak Bingung juga Karena biasanya Sebulan tuh Dua kali kita Traveling keluar kota Atau Ada Ada kelas Tapi yang Pas Bener-bener Di rumah Sejak Maret Itu Sempat Agak Bingung juga ya Pabi Di rumah Aneh ya Rasanya Gak kemana-mana Gak bisa ketemu orang Gak macam Itu Kami juga sempat Mengalami hal itu Sampai akhirnya Pabi berpikir Kita harus pindah Dari offline Ke online Dan itu juga Pabi sendiri Menyiapkannya Butuh waktu Maksudnya Gak tiba-tiba Yuk Online Karena Sifat offline Dan sifat online Itu sendiri kan berbeda Dan itu Terus terang Memang kita belajar By doing Jadi Waktu offline Awalnya pun Kita juga Nyemplung Istilahnya Kita belajar By doing Kemudian pada saat Online kemarin Juga kita Belajar by doing Jadi Terus kita tingkatkan Kita tingkatkan Bagaimana Supaya bisa mencapai Orang lebih banyak Materinya juga demikian Makanya Pabi selalu bilang Bahwa Yang udah ikutan kemarin Bisa ikutan lagi Sama seperti Sama offline ya Pabi ya Cuman memang Kita batasi materinya Karena Ternyata Kemarin Kita temukan lagi Ada laporan Materi Pabi pun Juga beredar Ini yang Pabi Paling gak sukanya Adalah materi Pabi Beredar Dan dijual Dengan harga murah Itu Aduh Rasanya gimana ya Itu Saya saksinya Bahwa Pabi Buat menyiapkan Setiap Workshop Setiap Ada seminar Itu bener-bener Disiapin Diulang lagi Apakah harus ada Yang disesuaikan Harus ada Yang ditambahkan Mungkin ya Pabi ya Jadi gak Cuman Kelas sama Terus diulang Itu enggak Jadi memang Selalu ada yang baru Jadi kayak kemarin juga Waktu Kelas magnet branding Kalau gak salah Yang pertama Ikut yang kedua Terus Ada yang bilang ya Pabi ya Kok materinya Agak-agak lebih Agak beda Dan lebih mendalam Jadi memang Pabi membuka Seperti itu Jadi Kita sama-sama Belajar Pabi pun juga Belajar Kami juga Belajar Untuk Bisa saling Apa ya Bisa Lebih Perfek lagi Ya Pabi ya Dan mudah-mudahan Acara besok juga Lebih Perfek lagi Dari yang kemarin Meskipun Yang pertama Kita udah seneng banget Hasilnya luar biasa Yang kedua Lewat online pun Kita juga udah seneng banget Dan yang ketiga ini Mudah-mudahan Bisa lebih baik Dari yang sebelumnya Iya Mungkin Saya usul Karena banyak Update yang Luar biasa ya Saya usul Gimana Kalau kita bikin Kelas khusus Buat para alumni Kira-kira Mas Ranaka Atau Mbak Eti Ada Ada usulan Apa nih Lewat Zoom Iya lewat Zoom Tapi memang Memang Banyak sekali Perubahannya itu Banyak banget Ini Angkatan dua Udah lama Eh dua atau tiga Mbak Eti ya Pokoknya lama banget Dua ya Dua atau tiga Ya Emang Sebaiknya kita Siapkan Kelas khusus Untuk Resit Buat para Alumni Yang masih Yang masih tertarik Ya Kalau yang udah gak tertarik Udah Ada pinter Ya gak Gak apa-apa Ya Karena memang saya Kami hanya memberikan Sharing kepada yang Memang membutuhkan Iya Kalau yang udah gak butuh Ya gak apa-apa Itu sih Terima kasih Oke Baiklah Kalau begitu Terima kasih Bu Tita Terima kasih Mas Ranaka Mbak Eti Oksan Oksan Vivi Siapa lagi Ya ada Vivi Mati banyak Sampai ketemu lagi Nanti tanggal 24 Ya besok Nah besok Ini juga seru nih Mas Ranaka Buat teman-teman Buat Mas Oksan juga Besok Malam itu Saya ada live IG sama Hanung Bramantio Itu Kita ngebahas Potensi Dari pasar konten Ya mengapa Mengapa Apa namanya Konten terpenting Karena zaman sekarang Pengusaha itu Tidak hanya Memproduksi produk Tapi juga Memproduksi konten Mengapa Karena konsumen itu Juga mengkonsumsi Konten selain Mengkonsumsi produk Nah ini tantangan Buat Teman-teman Nuka ini Bisa bikin produk Bisa bikin konten Wah Itu Baru bertepuk Sebelah tangan Itu Jadi Kalau sempat Disempat Kena hadir Besok Saya sama Mas Hanung Ya mudah-mudahan Bisa mencerahkan Teman-teman semuanya Dan Nanti di-arrange ya Budita Untuk Kelas khusus Resip Para alumni Offline Hanya khusus offline Supaya Bisa Fokus Ya Baik Terima kasih banyak Alas perhatiannya Terima kasih Budita Saya sudah sampai di sini Wabilahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih.